Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terlebih dahulu saya mengucapkan minal a'idin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Hari ini adalah hari pertama Idul Fitri Tahun 1444 Hijri Pada hari kemenangan ini Saya sekali lagi Merayakan Idul Fitri di Malaysia Berdua saja tanpa anak-anak Karena anak-anak sudah di Indonesia Ada yang sudah bekerja dan ada yang masih kuliah Kali ini di hari pertama ini Saya ada tiga kegiatan Yang pertama adalah Solat Idul Fitri di Masjid Negara Dan kemudian open house di rumah Di rumah ini Dan juga yang terakhir adalah open house Di rumah duta besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia Nah ikuti terus videonya Bagaimana keseruan Tiga acara tersebut Solat Idul Fitri Open house di rumah Dan open house di rumah Duta besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia Dan jangan lupa subscribe Like dan komen Ayo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijri Untuk pertama kalinya Saya Solat Idul Fitri Di Masjid Negara Malaysia Alhamdulillah Masih sepi Karena memang kami sengaja Berangkat dari rumah Pukul 7 pagi Agar bisa mendapatkan tempat Yang Lebih selesa Dan memang betul Disini masih dalam keadaan sepi Terlihat jelas situasi Di dalam Masjid Nasih Dalam keadaan sepi Masih banyak tempat yang kosong Satu persatu orang kenamaan Atau orang penting datang Ada menteri Dan lain-lain Sudah mulai datang Duduk di paling depan Kedatangan yang di Pertuan Agung Kedalam Masjid Atau ke Dewan Solat Yang diikuti oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Kegulangan yang di Pertuan Agung Bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Semua pada Perebut untuk Meminta salam Dan Mengambil Foto Inilah Yang di Perutuan Agung Malaysia Dan di belakangnya Adalah Perdana Menteri Malaysia Ya ini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Alhamdulillah Akhirnya Kami Bisa Solat Idul Fitri Di Masjid Negara Ini adalah Yang pertama kalinya Sejak kami 21 tahun Di Malaysia Biasanya kami Selalu Solat Idul Fitri Di Kedutaan Indonesia Acara kita Selanjutnya Adalah Sarapan Makan Lontong Di rumah Alhamdulillah Dengan Persiapan Yang seadanya Sebagian Memasak Dan juga Kemarin Membeli dari Alumni Murid saya Dengan Mengundang Tetangga Dan juga Teman-teman Dari Sebagian Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Ini murid-murid saya Yang juga Tetangga saya Semua Makan Lontong Ketupat Dan Lepat Ini ada Profesor Wahyu Ada juga Manager Bank Muamalat Indonesia Di Malaysia Tujuan kami Yang ketiga Di hari pertama Ini Ini adalah Rumah Duta Besar Indonesia Untuk Kerajaan Malaysia Yaitu Kita akan Menghadiri Open House Oke Kita akan Masuk Ke rumah Duta Besar Minal Maaf lahir batin Aku Ake Salah Maaf lahir batin Sekuriti Maaf lahir batin Lahir batin Lahir batin Lahir batin Oh ini Ega Belum Lahir batin Yang jaga malem Lahir batin Pulang Pulang Hijau sekali Hari ini Sama dengan Agung Selanjutnya Kita masuk Ke rumah Duta Besar Inilah Rombokan kami Dari Guru Dan keluarga Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sini Ini Kita mulai Eh Binal Adin Maaf lahir batin Pak Ibu Maaf lahir batin Maaf lahir batin Ini tadi kayak siapa Cendol Daud Terima kasih Ibu Siapa yang bilang Ada Sati ayam Ya Inilah Sati ayam Cukup Menyelerakan Penggoda Ya Ini Lottong Yang Untuk makan Sati ayam Terima kasih Ini habis puasa Terus balas dendam gitu Betul Betul Sudah sampai disini Masukannya Kemana pun tempatnya Ani Kenapa kau ada disini Ani Bang Roma Bang Roma Bang Roma datang Dan tidak lupa Ada kambing guling Atau kambing golek Ya Cukup Menggoda Ini masnya yang seragam hitam-hitam ini dari mana Hoki Hoki Indonesia Sedang apa disini Lagi training Oh lagi training Oke Selamat Berjuang Obat Inilah Aydin Walva Aydin Maaf lahir batin Ya Semua orang Indonesia pasti kenal beliau Walau Mohon maaf lahir batin ya Ya mohon maaf lahir batin juga Pak Prof Anak saya gimana Pak Prof Ada gak disini Ada dong Dua Mana Ini udah dapet kali Ambelum lah Saya ujung-ujung dulu Pak Mohon maaf lahir batin Sama-sama 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 Sama-sama